Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat ngaji online jumpa lagi di channel ngaji online pada kesempatan kali ini saya akan berbagi hasil dari praktik baca kitab kuning melalui via whatsapp yang dilaksanakan di grup channel ngaji online pada kesempatan kali ini yang membacakan yaitu salah satu santri pondok pesantren asalafiyah mustanul ulum pujur timur di pemekasan madura ada pun materi sebagaimana kita lihat yang akan dibacakan yaitu mulai dari wa'adhumul ma'idati sampai kamaitati baik seperti apa pembacaan dari materi ini marilah kita simak bersama-sama bismillahirrahmanirrahim wa'adhumul ma'idati wa shakruha najasun ma'idhan li'anna dakatahu fi dakati ummihi wa'adha gairi minal mustasnayati minal mustasnayati al-madhaquratin fil ma'idati wa'adhumul ma'idati wa'adhumul ma'idati wa'adhumul ma'idati wa'adhumul ma'idati wa'adhumul ma'idati wa'adhumul ma'idati baik itulah tadi pembacaan dari sahabat kita dari pondok pesantren asalafiyah mustanul ulum pujur timur rupanya yang membacakan itu masih anak-anak namun sudah kita dengar bersama bahwa bacaannya sangat lancar meskipun mungkin ada beberapa catatan yang perlu saya tandai di pembacaan kali ini seperti apa kita lihat bahwa pembacaan tadi dari praga yang dibacakan sudah banyak yang benar namun ada beberapa catatan disini diantara lain adalah lafat uridu tadi dibaca uridu disini saya luruskan ini dibaca uridah kemudian zakati syari'in yatin tadi tidak ditanwinkan ini yang benar bacanya adalah biwayri zakatin syari'in yatin kemudian wakadha wairihi ini yang dibaca dibaca jar ini dijadikan mudhafi'leh padahal disini dibaca rafa' wakadha wairuhu kemudian disini dibaca nasob semastasna min sya'ril ma'itati kaulahu ini kalau menurut saya lebih pasnya jadikan fa'il dari istasna jadi dibaca kauluhu baik itu yang dapat saya koreksi dari beberapa catatan ini tentunya harus saya jelaskan targetnya kenapa saya salahkan maka seperti biasa saya akan lebih detail lagi dalam membahas target ini saya akan membahas bukan hanya yang saya berikan catatan melainkan saya bahas dari pertama sampai terakhir bismillahirrahmanirrahim wazmul ma'itati wa sya'ruha najasun wazmul ma'itati wa sya'ruha najasun kalau kita lihat targetnya wawunya disini namanya kalimat huruf sedangkan azmu disini menjadi mubtada dan ada pun azmul ma'itati dan ada pun ini yang dinamakan susunan idhafah yaitu menggambungkan dua kata atau bahkan lebih jadi satu pengertian jadi yang maksud adalah azmul ma'itati tulang dari bangkai wa sya'ruha jadi sya'ruh disini atof pada lafad azmu perlu saya sampaikan bahwa cara mengatofkan kalimat itu harus ketika kalimat tersebut gabungan seperti ini susunan idhafah misalnya kita harus mudhafkan pada isim mudhaf bukan pada mudhaf ilah jadi wazmul ma'itati wa sya'ruha jadi benar saja tadi yang dibacakan wa sya'ruha najasun disini menjadi khobar dari lafad azmu dan ada pun azmul ma'itati ya tulang dari bangkai wa sya'ruha dan bulunya sya'ruh ini sebenarnya maknanya rambut namun ketika itu disandarkan pada binatang itu yang maksud adalah bulu najasun ini najisun kalau kita lihat kamus ini bisa dibaca najasun ini berupa isim fa'il atau sifat musyabiahnya kalau itu berupa fi'il lazim itu bisa dibaca najisun atau najasun seperti itu jadi sama-sama benar dibaca najisun atau najasun ya artinya najis wakadhal ma'itatu aidan najasatun wakadhal begitu juga al-ma'itatu bangkai aidan bangkainya juga bukan hanya bulu sama tulangnya saja melainkan bangkainya juga kemudian wa'uridah disini kenapa saya baca uridah karena disini diambil dari kata arodah arodah af'ala dijadikan mabni majul uf'ilah arodah menjadi uridah asalnya adalah ariyadah uridah menjadi uridah af'alah uf'ilah ariyadah uridah seperti itu jadi bukan mempunyai makna bukan fi'il mudharik yang mempunyai fa'il berupa saya tidak seperti itu wa'uriduh dan itu artinya dan saya maksudkan ini kalau dijadikan fi'il mudharik namun yang dimaksud adalah wa'uridah dan dimaksud biha dengan bangkai susunan jarmajur az-zailatul hayatu az-zailah disini bisa dijadikan naibul fa'il dari kata uridah kemudian al-hayatu kenapa dibaca rafa juga karena al-hayatu bisa menjadi ma'amul dari lafad az-zailah karena az-zailah ini berupa isim fa'il sedangkan isim fa'il itu amal sebagaimana fi'ilnya berarti disini mempunyai fa'il dari az-zailah biha'iri biha'iri zaka'atin syar'iyatin biha'iri tentunya susunan jarmajur biha'iri zaka'atin zaka'atin menjadi mudhaf ilah dari gha'iri jadi gha'iri selain menjadi majrur menjadi mudhaf ilah juga jadi syar'iyatin yang syar'iyah yang secara syariat islam itu maksudnya jadi disini dijadikan susunan ad-man'ud bukan dijadikan susunan idhafa dan sesuai dengan aturan ad-man'ud ini sudah mencukup isyarat sama-sama mu'anas kemudian sama-sama nakiroh dan maka irobnya harus dibaca jah'i juga falah yustasnahi na'idin janinul mudhaqa tida khroja mimbabni ummihi maitan falah yustasnah maka tidak dikecualikan ya falah kalimat huruf semua kemudian yustasnah ini adalah fi'il mudhaqa yang dimendikan majhul istasnah yustasni menjadi yustasnah istasnah atau istaf'ala yustaf'ilu yustaf'alu yustasnah namun disini tidak boleh dilahirkan karena ini berupa fi'il mu'tal fi'il mu'tal yang tidak boleh dilahirkan ya karena ini mahal rofa kenapa dikatakan rofa kenapa dikatakan rofa irobnya rofa karena fi'il mudha'ri disini tidak dimasuki amil nawasib atau amil jawazim jadi disini mu'tal alif seperti itu menjadi bangkai itu ini singkatan jadi ketika bangkai tersebut berupa yang menjadi fa'il dari yustasnah yang tidak dikecualikan itu adalah janinul mu'zakati idha khroh jamin bat ni ummihi maitan janinul mu'zakati menjadi naibul fa'il dari yustasnah mu'zakati disini adalah mudha'pileh dari kata janinul idha khroh jah kemudian idha khroh jah ketika keluar atau lahir ya maksudnya khroh jah fi'il mudha'i biasa mabni fathah mimbatni idha idha bisa dikatakan isim syarat mimbatni ummihi maitan mimbatni ummihi maitan ini susunan jermajrur kemudian botni ummihi susunan idhafa dan idhafa lagi ummihi idhafa botni ummihi jadi ada tiga kata digabungkan maitan maitan disini hukumnya nasob kenapa dibaca nasob bisa dijadikan hal ya dalam keadaan mati seperti itu di anna zakatahu fi'il zakati ummihi di anna zakatahu disini anna ini huruf jar ya lamnya kemudian anna disini mahal jar menjadi majrur namun anna disini ada kalimat huruf namanya huruf tauqid dan amal sebagaimana amalnya amalnya inna yaitu tansibul ismah watarfa'un obar atau menasobkan pada isim dan merafakan pada khobar li'an nadakatahu disini berarti menjadi isim dari anna maka disini hukumnya nasob selain menjadi isim menjadi isim modaf dan modaf ilainya adalah hu fi'il zakati ummihi mana khobar dari anna khobarnya berupa jar majrur jadi sama istilah khobar wairumufrod itu bisa terjadi pada inna atau kanah ya bukan hanya terjadi pada mobtada khobar yang biasa juga terjadi ketika itu berupa khobarnya ana atau khobarnya kanah fi'il dakati ummihi ini susunan jar majrur dakati majrur kemudian selain majrur menjadi isim modaf ummihi lagi-lagi menjadi modaf ilai sedangkan ummih dilihat dari hi menjadi isim modaf dan hi menjadi modaf ilaihnya maka disini mahalnya mahaljar dan hukumnya mabani karena ini berupa isim tamir seperti itu jadi dibaca begitu juga menjadi mobtada yang diakhirkan sedangkan kaza disini menjadi khobar yang didahurukan seperti itu minal minal mustasnayati ini adalah susunan jermajrur al-madkur menjadi na'ad dari lafad mustasnayati istasnayati 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 seperti itu istasnayati namun tidak boleh dibaca karena ini adalah muktal kawuluhu disini menjadi fa'il selain menjadi fa'il menjadi isim mudaf kemudian mudaf ilahnya adalah hu illal adamiyah ilah disini adalah huruf istisnayati yang mana setelah huruf istisnayati tersebut kalau kalamnya tamujab maka disini harus dibaca nasob menjadi mustasnayati maka dibaca illal adamiyah ay ini ay tafsiriyah ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa ay tafsiriyah itu adalah menjelaskan isi dari kalimat sebelumnya ay berarti yang dimaksud adamiyah yang dimaksud dari depan ini ay fa'il nasy'ar rohu kan tadi dikatakan bahwa semua sasnayati kawuluhu illal adamiyah maka dikatakan bahwa fa'il nasy'ar rohu maksudnya sesungguhnya rambut dari manusia yang meninggal tersebut to'ahirun hukumnya suci kamay tatihi sebagaimana bangkainya seperti itu maka ada pun tarkibnya ya fa'ina inna fa' kalimat huruf inna kalimat huruf juga hukumnya mabuni ya sedangkan isimnya mana inna sy'ar maka dibaca nasop sedangkan khubar dari inna adalah to'ahirun makanya disini dibaca rofa menjadi khubar dari inna kamay tatihi ini adalah susunan jermajur dan susunan idofah seperti itu jadi kalau kita artikan dan ada pun tulang dari bangkai dan bulunya hukumnya najis begitu juga bangkainya hukumnya najis yang dimaksud adalah yang tidak ada nyawanya yang sudah mati tanpa sembelian dari sesuai dengan syariat tanpa sembelian sesuai dengan syariat maka bagaimana dengan anak binatang misalnya anak kambing yang mati di dalam perut ibunya atau induknya karena ini hewan ini yang dimaksud adalah ini adalah induknya dalam keadaan mati misalnya itu bukan dikecualikan memang itu memang punya hukum sendiri bahwa janin atau anak yang terdapat dalam kandungan induknya itu hukumnya hukumnya suci maka dianggap dianggap disembelih ketika disembelih induknya maka seakan-akan anaknya juga disembelih seperti itu begitu juga ada beberapa hal yang memang bangkai kemudian bulu atau lain sebagainya itu memang ada yang suci dan itu merupakan pengecualian yang dijelaskan dalam beberapa kitab yang sudah yang maf-sutat ini adalah maksudnya yang luas pembahasannya kitab-kitab yang tebal seperti itu maka dikecualikan maka kemudian istasnah mengecualikan maksudnya maka kemudian mengecualikan perkataan muswanif atau pengarang dari kitab ini ilal adamia maka yang dimaksud muswanif itu adalah kitab matanya itu dan yang memberi syarat atau yang memberi komentar ini mengatakan bahwa mengecualikan muswanif yang punya kitab matan ini yaitu ilal adamia kecuali anak adam yaitu manusia maka sesungguhnya bulunya itu suci sebagaimana bangkainya kecuali kalau bangkainya itu sudah hancur maka hukumnya nanti najis juga misalnya kita menemukan bangkai yang sudah hancur maka hukum dari bangkai itu jadi seperti itu kalau kita lihat dari ilmu syarat azza'ilatun pertama yang perlu saya bahas adalah azza'ilah ini isim fa'il azza'ilah zza'ilatun ini asalnya zailun dan ini biasa ditambahkan ketika itu berupa mu'annas biasanya zailun berarti ini adalah isim fa'il yang hilang diambil dari kata zalah sona sama dengan sona maka isim fa'ilnya adalah so'inun maka sama juga zailun zailatun dekatin ini 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 artinya sembelian kemudian istasna istasni istisnaan ini adalah ikut wajan istaf ala asalnya istasnaya yastasni yu istis nayan seperti itu namun nanti sebagaimana kita pelajari bahwa ada kalimat atau ada huruf-huruf yang memang ketika bermasalah itu ditukar atau diganti seperti itu bahkan ada juga yang dibuang kemudian al-mudagat ini bentuknya adalah isimaf'ol makanya artinya al-mudagat yang disembelih seperti itu diambil dari kata diambil dari kata muda katun seperti itu muda katun ini bentuknya adalah berupa isimaf'ol seperti itu kemudian ada pun masdarnya adalah dekat dekatun ini bentuk masdar kemudian mustah senayat ini adalah bentuk isimaf'ol dari kata istasna berarti bahwa mustah senin wadaka mustah senan namun disini jamak mu'ana salih maka dibaca mustah senayati seperti itu ditambahkan alif kemudian al-mudagat kuroti ini berupa isimaf'ol juga diambil dari kata zekaro maka artinya al-mudagat kuroti yang disebut diambil dari kata zekaro itu nyebut namun ketika ikutkan isim maf'ol itu artinya disebut filmab sutot begitu juga ini adalah isimaf'ol mabak sutot bahasa toh ya bahasutuh bahwa bahasutun bahasa kama bahasutun jadi seperti itu jadi artinya yang panjang lebar pembahasannya yang lebih luas seperti itu jadi itulah fungsinya dari ilmu shorof bahwa ketika kita mengetahui bentuk dari kalimat dan seperti apapun perubahannya kalau kita sudah mengetahui dari fi'al madinya maka kita akan mendeteksi mengetahui makna dari kalimat tersebut jadi ilmu shorof itu adalah sangat berguna untuk kita memberi makna seperti itu sedangkan ilmu nahu itu adalah untuk mengetahui kedudukan dan itu kadang berpengaruh juga kalau kita baca fa'il menjadi maf'ul bih maka artinya beda maka disini juga tadi wa uri du maka ini ketika dirubah maknanya akan berbeda dibaca uri du itu beda artinya namun dibaca uri dah itu beda juga jadi yang dimaksud seperti itu yang dikehendaki kalau uri du saya berkehendak jadi bahasa Arab itu salah harkat atau salah bentuk cara membacanya salah membaca dalam bentuk itu maka fatal juga pemahamannya baik itulah itulah yang dapat saya sampaikan ketika ada hal-hal yang kurang jelas silahkan meninggalkan komentar pada video ini mudah-mudahan bermanfaat terakhir jika bermanfaat silahkan untuk di-like dan di-share dan kita ikuti terus channel ini untuk melihat kegiatan praktik baca kitab dan ini tentunya sangat bermanfaat bagi para sahabat-sahabat yang ingin mendalami baca kitab kuning dan jangan lupa untuk tidak ketinggalan yaitu dengan cara subscribe di channel ngaji online dan bisa lihat playlist yang sudah disiapkan baik itu dari materi nahu dan maupun materi soraf namun jika sudah melihat dan sudah paham dari dasar ilmu nahu dan ilmu soraf kami tunggu di grup kami untuk mengikuti praktik baca kitab kuning akhirnya wallahul musta'ni la sabidur rahman assalamualaikum rahmatullahi barakatuh selamat menikmati selamat menikmati